Intro Halo Sobat GM, bagaimana kabar anda? Pastinya sehat selalu ya? Masih bersama Amin yang akan mengupas tuntas fakta dan berita terbaru mengenai dunia militer yang ada di Indonesia So pastikan kalian tetap stay tune terus di Youtube channel Garuda Muda Dan jangan lupa like, subscribe, serta aktifkan notification-nya Biar kalian gak ketinggalan update berita terbaru mengenai dunia militer dari Garuda Muda Dinas Penerangan TNI Angkatan Udara Kadis Penau, Mars Ekal Pertama, Mars Mat TNI Agung Sasongko Jati mengatakan Puluhan unit jet tempur desolk Rafale buatan Perancis nantinya akan menggantikan secara bertahap jet tempur H-200 yang tergolong veteran Menurutnya, nantinya jet Rafale akan mengisi dua skuadron di Pontianak dan Pekanbaru Rafale itu direncanakan untuk menggantikan pesawat H-200 dan sudah ada skuadronnya Yaitu skuadron 1 di Pontianak dan skuadron 12 di Pekanbaru Ujar Agung kepada wartawan di Puriardia Garini, Jakarta Timur Agung menjelaskan, saat ini TNI AU masih mengoperasikan jet tempur H-200 Namun nantinya secara bertahap akan digantikan Rafale yang diborong dari Perancis Sebab kedatangan puluhan unit Rafale juga tidak seketika, melainkan bertahap Saat ini TNI AU masih mengoperasikan pesawat tempur H-200 Tapi nanti akan berangsur-angsur digantikan oleh Rafale H-200 masih akan lama, masih cukup lama Tetapi nanti akan secara berangsur-angsur di Randon dan akan digantikan oleh Rafale yang datang Toh Rafale juga tidak datang seketika, ungkapnya Berikut ini keunggulan jet tempur Das South Rafale 1. Punya kecepatan luar biasa selain itu Pesawat ini mampu melesat dengan kecepatan hingga 1.8 Marech atau 750 knot Dan mampu terbang di atas ketinggian maksimal 50 ribu kaki Kemampuan manuver pesawat ini semakin garang karena dilengkapi dengan radar canggih aktif elektronikali skanet array AESARBE-2 2. Memiliki persenjataan canggih dalam hal persenjataan Pesawat ini juga semakin garang karena mampu membopong berbagai jenis senjata diantaranya Rudal tempur dan pertahanan diri DMICA Roket jarak jauh meteor Kemudian, Haid Agilean Manoeuvrable Munition Extended Rank Hammer Yang merupakan seri senjata presisi berpemandu udara ke darat bertenaga roket Dilengkapi dengan GPS dan infra merah Tidak hanya itu, pesawat ini juga membawa rudal udara bertenaga ramjet Rudal jarak jauh SCALP dan rudal anti kapal AM-39EXO-CET Termasuk bom berpemandu laser dengan hulu ledak mulai dari 500 pon hingga 2000 pon Serta meriam internal 2500 putaran Menit Nexter 30M79130mm tersedia di tipe tempat duduk tunggal dan dua tempat duduk 3. Punya teknologi canggih semua ini semakin meningkatkan kemampuan serangan udara Karena kecanggihan teknologi dan persenjataan tersebut Pesawat tempur Rafale ini disebut-sebut lebih unggul dibandingkan pesawat tempur J-20 China Ada pun, superioritas udara dan pertahanan udara Dukungan udara jarak dekat, serangan mendalam, pengintaian, serangan anti kapal, dan pencegahan nuklir Rafale mulai beroperasi dengan Angkatan Laut Perancis pada tahun 2004 dan Angkatan Udara Perancis pada tahun 2006 Rafale adalah salah satu pesawat tempur paling berpengalaman di dunia Ini telah terbukti sejak tahun 2007 Keberhasilan ekspor Rafale telah terbukti benar Rafale sekarang memiliki lebih banyak pesanan ekspor daripada pesanan Perancis Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!